Ya, China merilis peta baru pada awal pekan ini yang memicu reaksi keras dari sejumlah negara tetangga. Indonesia juga ikut buka suara. Dalam peta baru yang dirilis Kementerian Sumber Daya Alam China dan disebarkan oleh media partisan, Partai Komunis China Global Times, wilayah negeri Terebambu digambarkan, lebih luas dari sebelumnya. Salah satunya terkait 9 garis putus-putus yang menjadi 10 garis putus-putus dengan mencamplok wilayah Taiwan. Ada pun garis tersebut tetap melewati wilayah Laut Natuna Utara. Bagaimana selengkapnya? Kita akan bahas dalam China Bikin Ulah, Asia Pun Marah. Ya, kita lihat slide yang pertama. Ya, China ini merilis standar peta baru yang mengklaim wilayah di India perairan Malaysia hingga dekat Indonesia. Kementerian Sumber Daya Alam China merilis peta tersebut bersamaan dengan Pekan Kesadaran Pemetaan Nasional China dan Hari Publisitas Survei dan Pemetaan. Peta tersebut mencakup wilayah yang disengketakan dengan negara-negara tetangga, termasuk klaim wilayah Arunachal Pradesh dan Aksai Shin di India, Taiwan hingga Laut Cina Selatan. China mengklaim Arunachal Pradesh di Himalaya Timur sebagai bagian dari Tibet Selatan. Pada April lalu, China juga telah merilis peta yang mengganti nama 11 tempat di negara bagian tersebut menjadi Zainan atau Tibet Selatan dalam bahasa Mandarin. Sementara itu, Aksai Shin merupakan daratan tinggi di Himalaya Barat yang disengketakan China dan India. Wilayah ini diklaim India tetapi dikuasai oleh China. Nah, ini dikutip dari New Straight Times, peta terbaru China juga mencakup bagian wilayah maritim zona eksklusif ekonomi atau ZII atau Malaysia dekat Sabah dan Sarawak, Brunei, Filipina, Indonesia dan Vietnam. Lantas seperti apa respon dari berbagai negara yang terdampak? Kita lihat slide berikutnya. Ini yang pertama adalah negara India. Negara itu mengeluarkan protes ke China pasalnya negara bagian Arunachal Pradesh dan daratan tinggi Aksai Shin dimasukkan sebagai wilayah resmi Beijing. Aksai Shin sendiri merupakan area sengketa yang diperebutkan di perbatasan kedua negara dan sempat menimbulkan bentrok berdarah pada tahun 2020 silam. Dan kalau kita lihat, kita baca quotes dari Arunachal Pradesh dan Arunachal Pradesh. Kita lihat, kami hari ini telah mengajukan protes keras melalui saluran diplomatik dengan pihak China mengenai apa yang disebut dengan peta standar China di tahun 2023 yang mengklaim wilayah India. Kami menolak klaim tersebut karena tidak memiliki dasar. Jadi menurutnya ini langkah China seperti itu hanya akan mempersulit penyelesaian masalah dari perbatasan itu. Jadi kalau kita lihat ya, tadi yang kita sebutkan Arunachal Pradesh dan Shin ini diklaim sebagai wilayah resmi Beijing tanpa sepihak begitu ya. Selanjutnya ada juga Malaysia, hal sama juga dilakukan khususnya terkait klaim wilayah Laut Cina Selatan. Jadi Kuala Lumpur menolak mentah-mentah peta baru China yang mengklaim perairan lepas pantai Malaysia di LCS bagian dari Beijing. Kita lagi baca quotes dari Kementerian Luar Negeri Malaysia. Jadi Malaysia ini sebenarnya tidak mengakui, sama sekali tidak mengakui klaim China di LCS yang mencangkup wilayah maritim Malaysia. Masalahnya LCS ini adalah masalah yang kompleks dan sensitif. Jadi perselihan tersebut harus ditangani secara mulus dan rasional melalui dialog berdasarkan hukum internasional Malaysia yang juga mendukung pembuatan kode etik di bidang kedaulatan. Ini kalau kita lihat. Dan informasi terbaru, kini Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga telah melayangkan protes atas peta baru yang dirilis oleh China tersebut. Kita tahu bahwa Taiwan dan China ini memang sejak lama telah memiliki hubungan yang kerap mengalami ketegangan. Kita ke slide berikutnya. Aya, nggak hanya India dan Malaysia, wilayah Rusia juga nggak lepas dari kontroversi peta baru China. Pada peta tersebut, pulau Bolshoi, Uruh, Usuriski dalam sungai Amur menjadi bagian Beijing. Rusia dan China sendiri ini memang telah berselisih mengenai klaim atas pulau tersebut ini sejak tahun 1860-an. Jadi sebenarnya kedua negara sepakat untuk membagi wilayah tersebut melalui perjanjian tahun 2008. Jadi meskipun perjanjian tersebut memberikan bagian barat pulau Bolshoi, Usuriski kepada China, peta terbaru menunjukkan hal lain di mana seluruh pulau masuk sebagai wilayah China. Jika kita mengutip Newsweek, kemunculan peta baru tersebut terjadi di tengah asumsi pengamat barat yang mengatakan hubungan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping ini tengah tegang. Jadi awal bulan ini kita ketahui lembaga pemikir Institut Studi Perang menulis bahwa sikap netral China terhadap Ukraina ini menyebabkan perpecahan antara Beijing dan juga Kremlin. Terkait klaim China dalam peta baru tersebut, akhirnya Indonesia pun ikut buka suara. Seperti apa? Kita lihat slide berikutnya. Ya, tak tinggal diam. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi buka suara perihal kabar peta terbaru China yang mencangkup klaim dari bagian wilayah maritim zona eksklusif ekonomi atau ZEE. Malaysia, dekat Sabah, dan Sarawak, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Jadi Bu Retno ini mengatakan posisi Indonesia ini konsisten berpatokan kepada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada 1982. Ya, ini kalau kita baca posisi Indonesia ini bukan posisi yang baru. Tetapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten yaitu bahwa penarikan garis apapun, klaim apapun yang dilakukan harus sesuai dengan UNC Law 1982. Ya, jadi ini Retno menegaskan posisi Indonesia sesuai dengan UNC Law 1982. Adapun UNC Law ini merupakan kesepakatan internasional yang mengatur hak dan kewajiban setiap negara soal batas-batas wilayah perairan termasuk zona ekonomi eksklusif di mana negara-negara dengan garis pantai mempunyai hak untuk mencari hasil laut dan mengadakan eksplorasi sumber energi. Jadi dalam UNC Law 1982 disebutkan beberapa wilayah perairan yang dimiliki oleh setiap negara pantai termasuk Indonesia. Wilayah perairan tersebut meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona eksklusif ekonomi, landas kontinen, dan juga laut lepas. Ya, jadi memirsa CNBC, tentu saja ini berbagai pihak menentang keras peluncuran peta standar baru China ini. Entah kegaduhan ini dibuat sengaja oleh China atau sebagai sikap personal si untuk mengusik wilayah negara-negara terkait. Yang jelas langkah China ini dinilai mengadang-adang. Ya, kita pemirsa usai jeda, jangan kemana-mana. Karena rekan saya, Anak Kewijaya, akan kembali dengan ulasan perdagangan saham sesi siang ini dalam segmen Market Snow sesaat lagi.